Halo sahabat, kembali lagi di channel youtube Arya Surya Fisil, channel pemberdayaan diri untuk anda semua Beberapa hal yang terkadang membuat asam lambung atau kecemasan anda sulit untuk semua Oke, diingat ya Yang pertama, masih suka searching-searching tentang penyakit di google Apapun keluhannya, turut sahabat semua misalnya searching gitu Nah itu tidak akan membuat anda menjadi lebih baik ya Tapi justru terkadang malah membuat tambah cemas dan tambah banyak beban pikiran gitu Terus yang kedua, masih bingung dengan apa yang dialami Terkadang kan kita sendiri tahu bahwa kita hidup di dunia bagian timur ya Biasanya ada yang menganggapnya terkena gangguan sihir dan lain sebagainya Terus yang ketiga, terkadang kurangnya dukungan dari keluarga Tapi untuk hal ini nanti akan kita bahas lebih jauh ya Terus yang keempat, biasanya sahabat-sahabat masih takut Dalam artian takut untuk proaktif Nah, kali ini kita bahas satu persatu Yang pertama, masih suka searching-searching Nah, masih suka searching-searching ini hanya akan membuat banyak sampah dalam pikiran kita Tentunya pikiran kita justru akan semakin bingung ya Semakin takut, semakin khawatir Nah ini juga terjadi pada klien-klien saya sendiri juga Tidak hanya rekan-rekan yang menonton video ini Terus yang kedua gitu Yang kedua, sahabat semua mungkin masih tersugis Ada kepercayaan bahwa sahabat semua terkena gangguan sihir Nah ini juga agak sedikit sulit ya Ketika sudah ke dokter, dicek tidak ada gangguan apapun Biasanya orang kita ya Terganggu, apa namanya Mencari sesuatu yang sifatnya klien Oh ini mungkin gangguan apa Misalnya contohnya gangguan jin kah Atau gangguan sihir kah Nah mulai sekarang cabut dogma itu Dan jadilah sembuh tanpa syarat Yang ketiga, masih mengambil hati atas perkataan orang lain Orang mengalami gangguan kecemasan dan sulit sembuh Biasanya masih gampang sekali mengambil hati atas perkataan orang lain Misalnya dari petangga ya Contoh, kok jadi kurus dan lain sebagainya Itu masih diambil hati akhirnya kepikiran Yang kedua, masih mengambil hati atas perkataan Ataupun sikap orang-orang di sekitar kita Nah itu pun lumayan agak sulit juga untuk Apa namanya, untuk bangkit ya sahabat-sahabat Karena kita masih mengambil hati Masih memposisikan diri menjadi korban atas orang-orang sekitar Mulai hari ini solusinya adalah Lepaskan penghukuman diri kita sendiri Bahwa kita adalah korban Lepaskan itu semua dan jadilah penuh tenaga Jadilah cuek ya, meskipun tidak mudah Tapi kita dengan berlatih Cuek dan bodo amat terhadap perkataan orang lain yang menjatuhkan Itu akan mempercepat penyembuhan kita Pemulihan kita Terus, kurangnya dukungan keluarga selanjutnya Nah ini untuk sahabat-sahabat mulai sekarang kita rubah atau framing Bingkai ulang pikiran kita bahwa Mulai sekarang saya yang mengerti orang-orang di sekitar Ya meskipun sulit tapi dengan berlatih Insya lo semua akan baik-baik saja Jadi mulai sekarang kita yang mengerti mereka Kita ubah sudut pandang kita mungkin selama ini Saya yang terlalu merepotkan mereka Sehingga mereka berlaku seperti itu Mulai sekarang saya memilih bangkit Demi orang-orang yang saya cintai dan sayang Nah asumsi-asumsi semacam ini itu Sangat membantu sahabat-sahabat Jika sahabat sudah melakukan upaya medis Dengan segala obat-obatan ya Dengan segala herbal Namun tidak kunjung sembuh Nah ini, perhatikan empat hal tadi Terus yang kedua sudah nonton vlog-vlog Tentang asam lambung Justru malah membingungkan Nah itu mulai sekarang Fokuslah benahi diri Motivasi diri sendiri Terus masih sering melihat Apa namanya Keluhan-keluhan gitu Setiap orang keluhannya berbeda Meskipun gangguannya sama Terkadang ada yang takut A Tapi si A tidak takut terhadap B Tapi si B takut terhadap si A Ataupun Ada orang yang takut Dan pantang sekali akan makanan Meskipun gangguannya sudah lama ya Setahun misalnya Tapi masih mantang Tapi ternyata si B tidak mantang makanan Dan gangguannya sama saja Tips ini sih menurut saya pribadi Pengalaman saya lebih baik makan Makan yang disukai saja Karena terlalu mantang juga Kadang menjadi beban psikis Karena gini Pikiran bahwa sadar kita Terkadang begini Aduh saya belum bisa ngopi Aduh saya belum bisa makan Aduh saya belum bisa merokok Nah contoh Nah selama Anda belum merokok Anda belum makan normal Pikiran kita akan merasa sakit Karena ingat Bahwa psikosomatik itu Lebih kegangguan pikiran Sahabat-sahabat itu Nah lambung hanya efek Meskipun Mungkin ada percaya Beberapa orang Percaya dan yakin Sekali bahwa ini semua dari lambung Ya tidak masalah gitu Tapi ketika sudah mendapat Diagnosa Bahwa Anda psikosomatik Atau kecemasan Ya Kalau itu jelas Murni dari pikiran ya Nah Di luaran Di luaran sana Banyak orang yang Sembuh ketika dia Cuek gitu Bodoh amat gitu Nah kalau orang yang sudah terlepas Gampang ngomong gitu Tapi untuk orang yang sedang Menjalannya Sedang merasakannya Itu tidak gampang Sahabat-sahabat Dia akan merasa kesulitan Dan lain-lain Kecuali memiliki mentor Atau teman sharing gitu Nah Selanjutnya Apa yang perlu kita lakukan gitu Ya sahabat-sahabat Bisa ketika sudah melakukan Ini itu Ini itu Tanyakan pada ahlinya Apa sih yang lebih simple Apa sih yang lebih mudah Agar keluar dari kecemasan ini Apa sih yang membuat asam lambung Agar cepat pulih gitu Karena Terkadang lucu juga Gangguan lambung Tapi ketika dia endoskopi Lambungnya tidak apa-apa gitu Atau beberapa ya hanya Mungkin Ada Apa namanya Ada luka sedikit lah Tapi kok gangguannya lama sekali Dan seolah-olah Menghancurkan kehidupan kita ya Tidak bisa senyum lagi Tidak bisa tertawa lagi gitu Nah Tips dari Mas Arya Yang pertama Sadari akan nafas Sadari dan syukuri Setiap pagi Setiap tarik nafas Terima kasih ya Atas setiap embusa nafas Syukuri Setiap tarikan Embusa nafas Terus ketika siang Nah ini Terkadang orang menjadi Sulit tidur siang Ketika sulit tidur siang Jangan dipaksakan Untuk tertidur ya Sahabat-sahabat Tapi sahabat semua Bisa lakukan Olah nafas Atau Beberapa orang Ada yang meditasi Yoga Ataupun tidur ayam Tidur tapi Tidur ayam Nah terus selanjutnya Bisa mendengarkan Audio afirmasi Atau audioterapi Itu juga sangat membantu ya Sahabat-sahabat Banyak para penderita yang Terbantu ketika Mendengarkan afirmasi Dan audioterapi Meskipun terkadang Beberapa ada yang mengambil Hipnoterapi klinis Tapi itu sangat membantu Nah selanjutnya Untuk sahabat-sahabat Mengerti dulu Apa persisnya Yang membuat saya Sulit bangkit Ketika sahabat Ingin dukungan Ya tentu Lingkungan tidak mendukung Ya sulit sembuh Ketika anda ingin Oh saya kalau sudah bisa makan ini Saya sembuh Nah selama anda mantang-mantang pun Tidak akan sembuh-sembuh Karena belum makan itu Pikiran jadi butuh data Butuh syarat lah Untuk sembuh Terkadang kalau saya sudah makan ini Baru sembuh Nah selama ini dia tidak Makan itu Mantang sekali Akhirnya merasa dirinya Belum sembuh Nah terkadang ketika Orang normal melihat Orang yang mengalami psikosomatik Itu akan mengiranya Pura-pura atau lebay Karena orang lain melihat Diri kita sehat Nah itu terkadang yang membuat Orang-orang di sekitar kita Jengkel Akhirnya tidak mengerti kita Akhirnya disitu kita melakukan Penghukuman diri Seolah-olah kita menjadi Korban atas kehidupan Nah mulai sekarang Kita yang mengerti mereka Kita yang menyayangi mereka Kita yang mencintai mereka Biarkan perkara dibalas Atau tidak Itu urusan Alok Tapi yang penting Kita sudah melakukan yang terbaik Sekarang fokus bagaimana Kita bangkit Fokus Bagaimana kita Memiliki daya ungkit baru Motivasi dari diri sendiri Itu lebih besar pengaruhnya Daripada dari orang lain Nah Terus yang Terakhir Sahabat-sahabat Untuk sahabat-sahabat semua Mulai sekarang Dan seterusnya Mulai fokus ke solusi Karena Terkadang memang masih banyak Yang fokus di keluhan Tentang kedutan Kaki dingin Apa namanya Kepala berat Dan lain-lain Sadari bahwa itu semua Dalam manifestasi Dari psikosomatis Dari gangguan pikirannya Berakibat ke tubuh dan fisik Mulai sekarang Ketika sudah tahu Mari latihan keluar Mari latihan untuk Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang dulu kita lakukan Memang Ini mungkin akan sedikit Menakutkan Tapi ketika berulang Pikiran kita memiliki data Bahwa semua bisa diatasi Semua bisa Diatasi dengan kita Melakukannya Secara repetisi Atau pengulangan Nah Kelahin masaria yang sembuh pun Ketika dia sudah mulai Berdamai dengan cemasnya Dan mulai keluar lagi Mulai nyoba makanan lagi Ya memang awalnya takut Tapi ketika sudah Mungkin 4-5 kali Sudah bisa bangkit Tidak semudah Melakukan keluar Langsung nyaman Tidak Semua berdamai Berproses Lebih baik berproses Lebih baik cemas Dengan berproses Daripada cemas diam saja Karena cemas diam saja Bisa lama Tapi ketika cemas Dengan berproses keluar Jalan-jalan Makan lagi yang normal Terus Menyadari bahwa Semua ini dari pikiran Itu akan lebih Cepat semudah Daripada kita fokus pada Obatnya apa sih Ini bagaimana sih caranya Ini Kenapa ya kok gigi saya Nilu Ini kenapa ya Kaki saya keringat dingin Itu akan justru lebih lama Nah mudah-mudahan Dengan video ini Akan memberikan sedikit Pandangan yang berbeda Karena Ketika sahabat sadari Bahwa Ini semua Akan terlewati dengan baik Semua yang terlewati dengan baik Akan Berakhir indah Nah Buktinya yang Sudah lama takut mati Meninggal ya Sampai sekarang Masih baik-baik saja Meskipun masih cemasnya Takut-takut meninggal juga Yang takut penyakit parah Faktanya sekarang Mulai pada sembuh lagi Kerja lagi Malah beberapa Ada yang Jadi lebih berprestasi ya Karena kita sadari Bahwa psikosomatik ini Peningkatan spiritual kita Lebih dekat kepada Allah Lebih Mengajarkan kita Pada kebijaksanaan Dan Pembelajaran hidup Bahwa ternyata bisa tidur Bisa makan dengan enak Dan Tidur Dengan nyenyak Hidup Dengan Kecerian adalah Hal yang terbaik Dalam hidup ini Ketika orang Sedang sehat Dia Lupakan kesehatannya Senang mencari uang Ketika sudah tumbang Pikiran mereka hanya ingin sembuh Hanya ingin damai Seolah-olah uang yang sudah didapat Percuma Nah Ini Tentu menyadarkan kita Bahwa Apapun yang sekarang Kita upayakan Dengan kerja keras Dan lain-lain Jika tidak dibangin Dengan ketenangan Dan kedamaian Atau Terasa dengan paksaan Itu tidak akan Baik-baik saja Nah Saya Arya Surya Sebagai Sahabat semua Sebagai teman Atau sahabat Rekan-rekan semua Disini Mengajak sahabat semua Untuk bangkit dari Keterpurukan ini Jadilah pribadi yang baru Yang Mengerti Orang-orang di sekitar Mengerti diri sendiri Dan mulailah Aksi Action Let go Kita bangkit dari Keterpurukan yang Menjengkelkan ini Yang Merumitkan lah Semua baik-baik saja Semua bisa berproses Semua bisa melewatinya Dengan baik Untuk sahabat-sahabat Yang memang Perlu Untuk konsul ke Dokter ya Silahkan konsul ke dokter Tapi kalau sudah Dicek semua ya Biasanya sih Ke dokter kejiwaan ya Untuk Memastikan Nah kalau yang sudah Ke dokter kejiwaan Namun belum Unjung sembuh Bisa Dibantu Hipnoterapi Misalnya Secara hipnoterapi Klinis gitu Sekarang hipnoterapi Bisa jarak jauh juga Terus bisa melakukan Yoga Meditasi Sebagai tambahannya Atau olah nafas Itu sahabat-sahabat Sukses terus Saya Ria Surya Semoga dengan video ini Membantu Intinya ya Semua baik-baik saja Semua akhirnya Akan sembuh pada waktunya Cepat atau lambatnya Jangan tanyakan ke orang lain Tanyakan ke diri sendiri Kapan nih mau sembuh Wahai diriku gitu Kalau dapat Sekarang juga Mulailah keluar Mulailah nyapu Kalau ada sensasi ya Saya terima sensasi ini Jangan terus mencari Agar tidak cemas Nanti malah makin menekan Sukses terus untuk sahabat-sahabat semua Semangat Kita semua Akan Bahagia bersama Semua akan Bahagia bersama keluarganya Bersama teman-temannya Saya Ria Surya Salam bagi itu untuk sahabat semua Ingat hipnoterapi Nanti malah ya Bye-bye Bye-bye